Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa Harley Davidson Club Indonesia, HDCI Bandung, bergerak membantu warga di tengah pandemi Corona atau COVID-19. Sebanyak 5.000 porsi paket makanan murah dijual dengan harga Rp3.000. Aksi sosial tersebut akan berlangsung hingga 20 Mei 2020 mendatang. Pandemi COVID-19 tidak menghentikan aktivitas untuk berbagi rezeki kepada sesama di bulan Ramadan. Sebagian warga masih berbagi dalam kondisi keterbatasan menemui kalangan yang ekonominya rentan karena situasi pandemi. Seperti yang dilakukan Harley Davidson Club Indonesia atau HDCI Bandung yang menggelar aksi kemanusiaan di tengah pandemi COVID-19 yang terjadi di kota Bandung, Jawa Barat. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian hari jadinya HDCI yang ke-30. Bekerja sama dengan warung Sidkoh yang berada di Jalan Wasu Kencana nomor 99 Bandung, sebanyak total 5.000 porsi nasi ayam dan minuman atau paket nasi murah dijual hanya dengan harga Rp3.000 kepada warga Bandung. Program bakti sosial paket makanan murah ini akan terus berjalan selama 10 hari sejak 11 Mei hingga 20 Mei 2020 mendatang. Perharinya panitia hanya menyediakan 500 porsi paket makanan. Jadi kami dari HDCI Bandung, dalam rangka ulang tahun HDCI yang ke-30, maka kita semua teman-teman HDCI Bandung ingin berkontribusi kepada masyarakat, di mana kondisi saat ini masyarakat benar-benar sangat membutuhkan bantuan-bantuan yang bersifat donasi dari orang-orang yang memang mempunyai kelebihan. Sehingga kami dari teman-teman dari HDCI Bandung, kita memberikan paket 5.000 paket nasi yang dibeli oleh masyarakat, yang harga jualnya harusnya Rp18.000, ini kita jual dengan harga Rp3.000. Kenapa kita jual Rp3.000? Karena donasi yang kita terima itu, yang Rp3.000 itu, kembali kita salurkan kepada masyarakat tentunya dalam bentuk paket-paket yang lain. Jadi kita harapkan kegiatan ini tetap terus berkesinambungan. Untuk respon masyarakat sendiri sangat luar biasa, di mana setiap harinya banyak antrian yang luar biasa, itu membuktikan bahwa masyarakat kita benar-benar sangat membutuhkan paket atau mungkin sembako yang murah, sehingga terjangkau oleh kondisi keuangan mereka. Dalam pembagian paket yang kita distribusikan ini, HDCI Bandung menerapkan social distancing seperti menjaga jarak, kemudian memakai masker, kemudian kita juga menyiapkan untuk cuci tangan, sehingga teman-teman atau masyarakat-masyarakat yang membeli paket-paket yang kami sediakan, mereka mudah-mudahan bisa terhindar dari COVID-19 ya. Jadi kita tetap melakukan protokol kesehatan. Kami HDCI itu melakukan kegiatan ini adalah supaya kita mempunyai rasa empati terhadap masyarakat sekitar yang terkena dampak langsung dari COVID-19. Kami dari member HDCI semua memberikan donasinya, mudah-mudahan dengan adanya donasi dari HDCI ini bisa membantu program pemerintah untuk bisa mesejahterakan, bisa tetap membantu perekonomian tetap berjalan. Kemudian bisa membantu masyarakat yang kekurangan, yang kurang beruntung, untuk bisa mereka bisa makan, bisa buka puasa, dan selanjutnya kami nanti ada program-program selanjutnya selain dari pembagian nasi kotak ini. Terlihat ratusan warga begitu antusias mengantre sejak pukul 3 sore hingga menjelang tiba waktu buka puasa. Namun penyelenggara tetap menerapkan aturan physical distancing dengan memberikan pipa plastik kepada warga agar tetap menjaga jarak selama antrian berlangsung. Sebelum bertransaksi, setiap warga diwajibkan mencuci tangan terlebih dahulu sebagai upaya menjaga kebersihan. Setiap warga masing-masing hanya bisa membeli satu paket makanan murah. Terima kasih telah menonton!